Al-Fatihah 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 Menyebar di Madinah Maka ada beberapa sahabat Sandin Yadun dan Nabi meninggal dunia Dan bahkan beranggapan bahwa tidak mungkin Nabi akan meninggal dunia Dan sebagian dari kelompok ini adalah Umar bin Khattab Sahabat Jadi sahabat Masuk dalam Khulafa Ar-Rashidun Umar bin Khattab Berbahasa Bahwa Muhammad din meninggal dunia Jangka memberikan ancaman Dengan mengatakan Sambil Liatulatil Abu Bakar As-Siddiq Datang Kebetulan pada malam ini Arak Minta Serminan Nabi Salahruan Maka minta izin Yang lalu Juk gedeng sebinian Saberada di sekitar masjid Kubak Arak jarak antara Kubak Kanjir gedeng Nabi Limadina Lalu ternyata pada malam ini Nabi meninggal dunia Sehingga Abu Bakar As-Siddiq Nyerpak lalu tututut Terbarak antara Nabi meninggal dunia Maka dengan segera Abu Bakar Niki datang Kemudian langsung Tamu gedeng Nabi Yang kebetulan Kamar gedeng Nabi Tansak Sakit Sekaligus meninggal dunia Niki adalah Bagian dari kamar Atau gedeng Bijun sendiri Aisyah Radiyallahu anha Sehingga di narak Ia kelalahan Untuk langsung tamu Begitu samping ke dalam kamar Ia pun buka Kelumbung Nabi Dan memastikan Ternyata Tentu Nabi meninggal dunia Suhan Abu Bakar Memastikan Nabi meninggal dunia Kemudian Men sirup Men sirup Kendingan Kemudian Men tutup Kemudian Subul Abu Bakar Subul Kemudian Tayyat Yukmimbar Nabi Di saat pertama kali Suhan Nabi meninggal dunia Tayyat Yukmimbar Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq Sambil yang saya suruh Jamah-jamah Searaf kumpul Di sekitar majid Untuk padu Tayyat Pada Tayyat Jamah Tayyat Selapuk kumpul Dan selapuk penasaran Cerita Nabi Yang akan Yang cerita Isi Abu Bakar Karena Dalam keadaan Genting Sepi Umar Litu lati Akhirin Abu Bakar Tayyat Atas Mimbar Kemudian Mengatakan Alhamdulillah Rasulullah Dan seterusnya Yang pun Bebasir Satu kalimat Sejang kemangkin Tertulis Dengan cinta emas Yaitu Kalimat beliau Yang sangat Masyur Bahwa Mangkana Ya'budullah Mangkana Ya'budu Muhammadan Fa'inna Muhammadan Qadmata Wa man Ya'budullah Fa'inna Allaha Hayyun Layimut Nah ni Jamah Saya-saya Anggap Muhammad Jari Tuhan Saya-saya Pada sembah Muhammad Nah ni Muhammad Meninggal Dunia Meninggal Dunia Labu Saya-saya Menjadikan Allah Sebagai Tuhannya Fainna Allah Hayyun Layimut Maka Sungguhnya Allah itu adalah Zat Samah Iruk Dan tidak akan Pernah meninggal Dunia Yang pun Yang pun Baca Manik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Rasul 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 Kemudian Telah berlalu Begitu Banyak Rasul Rasul Sebelum Nia Jadi Abu Bakar Menyampaikan Manik Allah Sama Manik Allah Niki Mengandung Bahwa Wahlui Nabi Rasul Nabi Rasul Berjudul Dan Meninggal Dunia Jadi Maknan Bahwa Abu Bakar Ingin Memberikan Dalil Kepada Sahabat Termasuk Umar Penegasan Bahwa Muhammad Rasul Sedin Mani Lai Nabi Rasul Nabi Rasul Halaywah Meninggal Dunia Bertindara Bidia Nah Kemudian Manik Allah Afain Mata Auk Kucila Apakah Dimin Rasul Itu Mati Atau Boleh Jadi Temati Kasus Rasul Rasul Terdahulu Lui Nabi Nabi Lai Temati Yang pun Meninggal Dunia Maka 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 Tula Kepada Agama Semula Nah Jawabannya Adalah Dingkang Kemenuh Akhir Dengan Kedatangan Abu Bakar Al-Siddiq Memberikan Penegasan Memberikan Ketenangan Untuk Masyarakat Sahabat Dalam Keadaan Genting Pada Untuk Nika Maka Seluruh Sadar Seluruh Sadar Bahwa Tutun Mula Jati Nabi Meninggal Dunia Termasuk Umar Bin Khattab Jadi Umar Bin Khattab Pun Barun Sadar Ternyata Muhammad Miki Adalah Rasul 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 Salai Dan Rasul Lai Meninggal Dunia Maka Mipun Harus Juga Meninggal Dunia Yangpun Langsung Umar Mendatangi Abu Bakar As-Siddiq Sambil Peluk Peluk Minta Maaf Nangis Umar Niki Yangpun Ucap Sogur Kalimat Yang kena Ya Umar Ke Ka'an Ka'an Nilam Asma Hadil Ayah Illal Yaw Maaf Umar Maaf Abu Bakar Marah Marah Tumbay Nih Dengah Ayat Nih Nih Jadi Si Lupa Si Panik Dan Kepanikan Umar Yang Menyebabkan Lupa Niki Adalah Karena Saking Cintanya Kepada Rasul Yang Terkangan Isin Yang Terisinkangan Disini Nabi Dan Cinta Yang Berlebihan Terhadap Seseorang Lebih-lebih Dari Kalangan Tuan Guru Dari Kalangan Para Wali Niki Akan Bisa Menimbulkan Kultus Menimbulkan Kultus Kultus Niki Makan Namun Istilah Tiang Pelugum Sami Adalah Beteket Sak Dinarak Saringan Jadi Sehingga Akan Beranggapan Bahwa Seseorang Niki Memiliki Keistimewaan Sak Ndien Padi Manusia Manusia Biasa Sehingga Terjadilah Beberapa Ektekat Karena Kultus Niki Bahwa Ulama Atau Wali Yang mereka Langak Walid Andin Meninggal Dunia Ndien Rekayan Meninggal Dunia Bahkan Kadang-kadang Memiliki Sekian Kubur Sekian Kubur Lamun Dengan Kena Sekian Kubur Tauan Berarti Kerangan Mati Lamun Empat Kubur Empat Kalian Mati Niki Kan Mustahil Niki Timbul Kenapa Hal-hal Niki Terjadi Timbul Kerana Biasanya Kultus Kultus Berlebihan Sehingga Dalam Ilmu Akidah Disebut Dengan Al-Ghulu Jadi Berlebihan Sehingga Seseorang Akan Menilai Seorang Sampai Sampai Kepada Hal-hal Dintam Dalam Kaedah Syariat Dan Bahkan Kadang Dintam Akal Niki Terjadi Pada Diri Sahabat Yang Terhebat Umar Bin Khattab Saking Yang Tersinkangan Nabi Kemudian Kultus Sampai Kepada Menganggap Nabi Tidak Akan Meninggal Dunia Kemudian Datanglah Dengan Yang Mengingatkan Perlu Arak Orang Yang Memberikan Peringatan Dan Peringatan Niki Harus Diperkuat Dengan Manik Allah Lamun Tuh Maw Peringatan Dan Peringatan Niki Diperkuat Dengan Manik Allah Maka Tidak Ada Alasan Untuk Wajib Kembali Kepada Allah Kembali Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sebagaimana Sifat Akhlak Yang Ditunjukkan Oleh Umar Kemudian Abu Bakar Dan Seluruh Sahabat Kepada Sallam Sampai Sampai